assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama hasna teknik di video kali ini saya membahas ciri-ciri mesin pengerak honda asli ada beberapa ciri-ciri yang kita harus ketahui ya untuk mengetahui bahwa mesin pengerak honda itu asli atau tidak di video kali ini saya akan membahasnya beberapa ciri-ciri yang sangat mudah untuk membahas mesin pengerak honda itu asli atau tidak karena banyak sekali mesin pengerak yang bukan merk honda tapi berlabel honda ya honda hanya memiliki satu karena banyaknya tiruan seperti ini maka honda memberikan beberapa ciri-ciri yang akan saya berikan di video kali ini dan karena honda itu hanya satu makanya banyak yang ditiru karena kualitasnya honda itu udah terjamin jadi banyak sekali yang meniru produk-produk cinaan lainnya menangkat atas melamakan honda ya di komitmen honda adalah standar dengan kualitas tinggi seluruh produk honda setelah diuji tetapi kasih memenuhi standar kualitas honda motor co-lcd hanya satu ya hanya memakai satu merek honda aja dan melindungi konsumen dari produk tiruan itulah komitmen dari honda yang pertama ciri-ciri yangnya yaitu adalah memiliki kartu garansi atau memiliki garansi selama satu tahun seperti ini untuk bentuk kartu garansi dari honda bagi itu honda gx ataupun GP pompa air dan sejenisnya yang penting produknya honda itu harus memiliki kartu garansi ya teman-teman untuk bentuk kartu garansinya seperti ini dan ini juga ada bisa direkisterasi melalui web yang tersedia di scan parkour ini bisa menggunakan ois ataupun Android di Playstore juga bisa kita scan keasliannya honda oke yang berikutnya ketep garansi yang berikutnya itu nah disini temen-temen lihat ya di atasnya ini di kardus dan di blok mesinnya itu ada nomor mesin ya nomor mesinnya itu harus sama antara yang di kardus dan yang di blok mesinnya itu harus sama jangan sampai nomor mesinnya itu berbeda ya itu mencurigakan nah nomor yang ada di sini di kardus ini dan nomor yang ada di blok mesin sini ini harus sama nomor mesinnya ya jangan sampai nomor mesinnya ini berbeda itu mencurigakan dan itu kemungkinan bukan merk honda ya dan ketrukannya pun ini harus rapi seperti ini temen-temen jangan sampai kita tertipu ataupun membeli produk yang bukan honda tapi mengatasnamakan honda ya temen-temen itu ciri khas yang kedua jadi kita harus benar-benar memahami sebagai konsumen ya dengan picak memahami seperti apa ya honda yang asli ataupun honda yang palsu ya temen-temen terus yang berikutnya lagi yaitu untuk honda yang asli biasanya ada namanya stiker ataupun hologram di atas sweet on off ini ada hologram kecil itu yang menuliskan honda yaitu untuk hologramnya kita bisa lihat lebih dekat itu seperti ini hologram kecilnya ini ya hologram hondanya ini seperti ini hologram kecil ya nah ini seperti ini temen-temen bisa lihat ya untuk hologram kecilnya honda ini seperti ini paket itu di honda ke e kp ataupun di pompa air ini ada hologram honda kecil seperti ini di atas sweet on off ya temen-temen dan untuk hologramnya sendiri ini bersiri khas khusus ya jadi bukan sembarang hologram honda seperti ini dan untuk hologramnya ini temen-temen ya ini bisa disimak dengan baik ya periksa stiker tungstram dengan kartu handy jendela dari kanan viewer tersedia di toko maka terlihat dari jendela kanan dan kiri berbeda untuk yang asli pada jendela kiri hologram kalau dilihat dari sebelah kiri itu tidak terlihat ya terlihat pada jendela sebelah kanan itu yang asli jadi lihat di sebelah kiri itu enggak kelihatan tuh samar-samar kalau di belakang itu kelihat kalau yang palsu biasanya pada kejuan kedua jendelanya itu kalau dilihat dari sebelah kiri atau beneran terlihat semua ataupun tidak terlihat ya itu enggak ada perbedaan lainnya kalau dari sebelah kiri atau di sebelah kanan itu hologramnya itu enggak ada perbedaan itu yang palsu baik itu di mesin Honda GI Honda GP ataupun di mesin pompa air dan sebagainya yang mengatasnamakan itu merk Honda ya kalau merk Honda itu terlihat hologramnya itu dilihat dari sebelah kiri dan kanan itu berbeda ya kalau dilihat dari sebelah kiri dan kanan hologramnya terlihat sama itu ya itu beribadah dipastikan itu Honda palsu ya teman-teman oke yang berikutnya yaitu dari segi harga untuk harganya yaitu Honda itu biarnya lebih tinggi ataupun lebih mahal dari merk-merk yang lain kalau Honda ada Honda harganya murah itu bisa dicurigai ya teman-teman itulah yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa ciri khas ataupun ciri-ciri mesin penggerak Honda asli dan Honda yang palsu itu seperti apa itu teman-teman bisa bisa disimak di video ini Terima kasih apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya jangan lupa untuk like share comment dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih